Yes guys, sekarang gue udah ada di Museum Akmil atau Museum Taruna Dan gue mau ngobrol-ngobrol soal museum ini tuh sama kuratornya, yaitu Pak Martono Let's go! Pak, saya ingin tahu tentang Museum Akmil yang ada yang ini berapa? Boleh lanjut Pak, anak yang terdengar dulu kan Museum Taruna, jadi Museum Akmil itu sejak apa? Untuk sebetulnya tidak ada perubahan ya, kalau untuk Museum Taruna menjadi Museum Akmil itu sama saja Cuma penyebutan orang lebih enaknya dimana ya, karena benda dan wujudnya atau koleksinya juga itu-itu saja Kalau yang di belakang ini adalah replika atau reliat ya, yang menggambarkan sejarah berikutnya Berikutnya akan berikutnya Ya ini 11, bulan 11, tahun 1957 Pak, boleh lihat di dalam itu ada apa ya? Oh iya, silahkan kita bisa masuk dari ruang-ruang, yang ruang pertama ini ruang pra-AMN Ini adalah virtual book yang memberikan kesan unik ya membaca di sini tetapi layarnya ada di atas ya Ya boleh? Ya silahkan Anda bergerak sendiri Ya bergerak sendiri Ini sangat membantu dan dengan cara yang menampilkan Yang unik ya Keunikan Ada lagunya Bisa pencet di sini Oh ya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak, jadi kalau misalnya si museum sendiri berdiri di Jakarta Museum sendiri berdiri tahun 1964 Ketika para taruna masa AMN yaitu pada masa Pak Egy Sudrajat Nah beliau sebagai Ketua Senat Beliau memiliki keinginan supaya perlengkapan tarungannya supaya digunungkan di suatu tempat Ditaruh di suatu tempat ketika suatu saat nanti akan dijadikan museum Ini ruang senjata dan berbagai macam jenis senjata dan kaliber Baik senjata laras panjang, sekang maupun kecil seperti pistol ya Dan ini Kita mau cari Para pasir ini Guys luar biasa banget ya Di hall senjata ini Lengkap banget senjatanya Dan yang kerennya lagi Disini tuh punya juga hall teaternya Jadi Sehabis kita ngeliat pamerannya Kita juga bisa melihat pertunjukannya Yang terakhir Yang paling amazing nih guys Di depan ini tuh ada helikopter yang gede banget Dan gue juga sempet naik kesana untuk foto-foto dan bikin video Seru banget So guys wajib banget Kalau ke Magelang Datang ke Museum Akmil Setelah dari sini Kita jalan-jalan kemana lagi ya guys Guys ini sekarang lagi perjalanan Ke Vilane Tumpeng Sebenernya kalau siang mungkin ini lebih bagus ya Sayangnya kita sampainya malam Pernah perjalanannya lumayan jauh Menuju ke Vilane Tumpeng Sekarang kita masih naik juga nih Beberapa anak tangga Guys Tumpeng Monera ini gak cuma cafe dan resto Tapi juga menyediakan vilanya Yang namanya Vilane Tumpeng Disini tuh tersedia beberapa jenis kamar Nah yang gue inapin ini tuh jenis kamar family roomnya nih guys Dimana tersedia 3 bed yang ukuran gede-gede gitu Ada 2 di lantai bawahnya Dan ada 1 di lantai atasnya Dan gak usah khawatir guys Ada 1 kamar mandi Yang dimana menyediakan air hangat guys Kece banget Jadi bikin nyaman banget Nah buat kalian Wajib saya disini juga ya Welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog Terima kasih selamat menikmati warga sini datang ke sini di saat subuh Tumpeng Menore it's perfect Tumpeng Menore menjadi salah satu spot terindah untuk menikmati pemandangan matahari terbit dan restorannya yang berbentuk heksagonal ini, kalau kita lihat dari jauh, berbentuk seperti Tumpeng, makanya dinamakan Tumpeng Menore buat kalian yang mungkin capek untuk naik turun tangganya disini juga diain lagi ini aja guys ayo kita cobain aja boleh langsung masuk aja mas? langsung aja siap ya satu dua wow oh Guys, di hari kedua Setelah kita menginap di kila lainnya Tumpeng Kita akan menuju ke Salah satu tempat yang kayaknya Indah banget dan asri banget Dan kita disana akan crafting Yuk, kita akan crafting disana Seseru apa? Ikutin terus ya Jangan lupa di like, comment, and subscribe See you guys Guys, kita udah sampai Dan kita sekarang disini mau crafting Di Sungai Elo Ini waktu tempuh 2,5 jam Sampai dengan 3 jam guys Dan disini tuh, kalian bisa Menikmati crafting Maksimal 4 orang Ini baru sampai Di tempat start kita crafting Ini pasti sudah rame banget Sebelum kita pakai crafting Kita craftingnya Kita pijat untuk pakai elementnya Juga pakai Apa? Pelampung Betul Oh 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 Wow Ini gede ini Kita akan Naiki boating itu selama 2 jam Tapi ini baru setengahnya aja Tapi udah indah kayak gini Setelah rifting Kita diajak untuk berenang nih guys Karena arusnya lumayan tenang Disini seru banget nih Karena lebih seger lagi Dan kalian bisa lebih dekat dengan alam So buat kalian semua Yang punya waktu weekendnya Mungkin bersama keluarga Atau teman-teman Pas banget nih Visit Jawa Tengah Jelajah Jateng Sekarang Tengah 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 Bahagia Tengah 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 Nah tepat berada di bawah gereja ayam, sekarang gue mau makan lapar banget, yuk kita masuk Saya perlu diketahui, tempat ini sebenarnya bukan gereja, belakang adalah rumah doa untuk semua agama Karena saya akan menceritakan sejarah mengenai bangunan ini, berawal pada tahun 1988 ketika Bapak Daniel Alam Saat, kelaku pemilik dan pendiri gedung ini melakukan doa semalaman di atas bukit ini yang dahulunya adalah hutan belantara kurang lebih seperti ini Semua asal kenapa tempat ini lebih dikenal dengan nama gereja ayam, karena Bapak Daniel sendiri adalah umat kristiani, sedangkan masyarakat ini mayuritas adalah muslim jadi terjadi salah paham Masyarakat sini pada waktu itu mengira bahwa Bapak Daniel akan membangun gereja, karena tujuannya bukan gereja, belakang adalah rumah doa untuk semua agama Dan untuk bentuk bangunan sendiri, waktu itu karena mangkrak belum jadi sempurna dari samping sekelas kristian dengan ayam, maka masyarakat pun mengira ini bentuk ayam Padahal sebenarnya ini bukan ayam, ini adalah menepati putih dengan mahkota di atas Ya, dari setulah asal-muasal nama gereja ayam, jadi bukan gereja dan bukan juga ayam Nah, ini di bagian paruhnya, di atas itu kelihatan candi borobudurnya, disitu Kalau pas lagi cerah, kelihatan merapi, meramat babu disitu Tapi ini pas ketutup Sekarang kita sudah di puncak, Bukit Rema, atau biasa disebut dengan gereja ayam Viewnya yang indah banget Look at this view Indah banget Ya guys, kalau kalian mau makan, kita menyediakan juga tuh ada di sebelah sana, di bagian ekornya, tuh cafe-nya Nah, nanti gue bakalan ngambil footage disini pakai drone, kayaknya lebih bagus banget tuh Ini sekarang udah di cafe Bukit Rema-nya Masya Allah banget, gak bisa melihat, sama dengan ini gini, sambil menyantap tangan Dan, minta gue udah order, ini ada nasi gorengnya, ini ada pisang goreng, sama es tiruknya Huh, udah naik turun tangga tadi ya, itu lumayan, 7 lantai, gak minum ini Nah, ini ada nasi gorengnya, karena full dengan telur-telur gitu, diantara nasinya udah digoreng Ini kayaknya cukup selesai disini, dan kita akan melakukan perjalanan ke Pekalongan Dan, kita akan melihat seberapa kece juga Pekalongan Pokoknya kalau Jawa Tengah tuh pasti dijamin bagus-bagus guys Yuk, kita akan berjalan darat selama 3 jaman, guna juga Pekalongan See you, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Bye Go